Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Wari di dapur Wari Pada video ini saya mau review tentang bolu yang dibuat menggunakan margarin Vilma jadi ini hasil bolunya jadi kalau dilihat dari dekat ini kelihatan gak rata ini karena pada saat dimasukkan ke dalam oven gak saya hentakkan dulu dan ini adalah blonteng-blonteng ini adalah margarin yang terlalu tebal pada saat dioles loyangnya seperti itu ini matang gak lengket sama sekali, udah dingin jadi kita coba potong bagaimana hasilnya saya pakai pisau gerigi ya wah ini dia kuning ya kuning mungkin kalau di video kelihatan agak kuning-kuning pucat tapi ini hasilnya kuning lah terlihatnya dia gak kalah kuning sama yang margarin mahal ya untuk bau aroma sama aja sih menurut saya wangi-wangi margarin seperti itu nih kalau mau lihat cara saya membuat bolu ada di video yang lain bisa dilihat ini bolunya gurih ya gurih ya gurih loh rasanya gurih enak gak talah sih kalau menurut saya gurihnya kerasa enak jadi menurut saya bolu yang menggunakan palmiah ini rasanya gak kalah eh palmiah filma maaf bolu yang menggunakan filma ini rasanya gak kalah sama bolu yang menggunakan margarin lainnya margarin yang harganya diatasnya dia ya menurut saya sudah gurih rasanya creamy juga wangi juga enak sih menurut saya kayaknya gak bisa bedain aja kalau misalnya saya gak tau ini filma gitu saya gak bisa bedain sama untuk margarin yang harganya setara dia sama aja menurut saya sama-sama enak hmm enak sih jadi begitu aja video kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua semoga teman-teman bisa bisa membantu teman-teman untuk memilih margarin mana yang akan dipakai kalau saran saya sama aja kalau misalnya yang tersedia cuma filma ini sama aja menurut saya untuk kualitasnya untuk rasanya untuk kualitas rasanya menurut saya sama aja gak nyetak di lidah kok gak dan sama-sama lembut juga menurut saya sih sama-sama lembut sampai sini dulu video saya kali ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe terima kasih yang sudah subscribe like dan komen di bawah untuk sharing-sharing sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati